Rans Entertainment Nama Raffi, Ahmad, dan Nagita Salvina Mungkin sudah tidak asing ya Buat teman-teman di dunia entertain Dan kabarnya Mereka Rans Entertainment Akan IPO di tahun ini ya Kabarnya ya Apakah menarik Dan apakah se-wow itu Kita coba Di video kali ini Saya akan mencoba Dimana saya akan melihat ya Kemungkinan potensi cuan yang mereka dapat Dan proyeksi kedepannya Secara bisnis Secara bisnis Kenapa secara bisnis? Karena belum muncul ya Prospektus dari IPO Dari Rans tersendiri Siapa underwiternya Terus susunannya seperti apa Pemegang sahamnya secara keseluruhan Seperti apa itu belum tahu Jadi Saya akan coba Melihat dan coba menelisik lah ya Dari mana sumber-sumber Kekayaan yang dimiliki Atau yang didapat Oleh Rans Entertainment Ini adalah Postingan dari Katadata.co.id Ini saya Cek dari Instagram Dimana ini Pemegang saham Judulnya sih Konglomerat Dibalik IPO Rans Pemegang sahamnya Yang pertama ada Raffi Ahmad 31.350 lembar Lalu ada PT Indonesia Entertainment Group Saya tidak tahu ya Apakah ini anak perusahaan Dari Emtek Karena disini Dijelaskan juga Ya ini Raffi pun menjalin kemitraan Dengan PT Alamah Kota Teknologi Atau Emtek Melalui Indonesia Entertainment Group IEG Nah ini jadi Anak usahanya dari Emtek Satu itu Lalu ada Duni Oskaria Sutanto Hartono Nagita Savina Kaisang Hikmat Janika PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi Dan yang terakhir Mohamad Raffi Ardianto Kusuma Saya melihat disini Ada beberapa Nama-nama Yang sudah tidak Asing Bagi saya ya Bagi saya Pertama adalah Pak Sutanto Hartono Ini adalah Salah satu Direksi Yang saat ini Ada di SCMA Surya Citra Media Ini anak usahanya Dari Emtek sendiri Ini Kalau tidak salah Saya bagi dirut Itu dan Nama besar Kaisang Pengharap Itu sih Nama-nama Yang bisa dikatakan Tidak Asing lah ya Bagi saya Jadi Di balik Rans Yang mau EPO Ada Raksasa Ada Penglomerat besar Yang bisa dikatakan Menunjang Menunjang Atau Meng-cover Yaitu Si Emtek Group Itu sendiri Itu yang perlu Dicermatin Nah ini Berita-berita Yang ada Ini saya Baca dari Kata data juga Dimana Hasil Raffi Ini menyinggung Dalam Youtubenya Noise Dimana Valuasi Dari Rans Sendiri Itu 3 Trillion Tapi Yang perlu Teman-teman Cermatin Adalah Meskipun Valuasi Perusahaan 3 Trillion Saat Dia EPO Belum Tentu Harganya 3 Trillion Satu Itu Yang kedua Belum Tentu Juga Dihargai Di bawahnya Yang ketiga Belum Tentu Juga Di Respon Di Atasnya Itu Jadi Pasar Atau Market Di Stock Market Saat EPO Itu Akan Dinamis Sekali Bisa Banyak Banyak Teman-teman Bisa Cek Valuasi Perusahaan Yang Kecil Tetapi Dihargai Di Market Bisa Lebih Banyak Itu Bisa Saja Terjadi Karena Banyak Hal Kalau Berdasarkan Ekonomi Banyak Yang Beli Aja Pastikan Seperti Itu Tapi Ada Kepentingan Di Sana Yang Perlu Dicermatin Adalah Saat EPO Nantinya Rans Adalah Yang Pertama Yang Menurut Saya Yang Paling Krusial Adalah Berapa Porsi Yang Mereka EPO Kan Satu Yang Kedua Ada Enggak Elemen Elemen Tambahan Dalam Tanda Kutip Waran Terutama Yang Saya Cermatin Disini Yang Ketiga Siapa Underwater Nah Ini Akan Menjadi Bisa Dikatakan Citra Atau Gerak Rans Let's Say 3-6 Bulan Kedepan Bisa Tercemin Dari Siapa Underwater Kalau Mereka Beneran EPO Tahun Ini Nah Dengar Dan Melihat Dengan Social Media Yang Ada Ada Nama Sabrina Dimana Beliau Ini Adalah Salah Satu Orang Dibalik Dari Cipta Dan Perlu Diingat Juga Dan Bisa Dicek Juga Bagaimana Track Record Dari Perusahaan Perusahaan Yang Di IPO Dengan Underwater KI Atau Cipta Dana Teman-teman Bisa Crosscheck Sendiri Kalau Memang Benar Rans EPO Dengan Underwater KI Atau Cipta Dana Data Yang Sebelum Sebelumnya Perusahaan Sebelumnya Bisa Menjadi Referensi Itu Ya Perlu Dingat Referensi Tidak Jadi Patokan Utama Oh Pasti Tidak Tapi Setidaknya Kita Bisa Menerka Dan Menira Oh Akan Jalannya Seperti Ini Tidak Atau Asal Sebut Aja Oke Itu Tadi Bisa Dikatakan Rencana Dan Gossip Dan Apa Yang Terjadi Di Akhir Akhir Nip Del Rans Nah Kita Akan Melisik Apa Dan Berapa Kiranya Besar Penghasilan Yang Dihasilkan Oleh Rans Sendiri Oke Ini Disini Di Swa Dot 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 I.D. Dimana Masih Sama Rans Entertainment Mau IPO Segini Valuasinya Rafi Mengatakan Dalam Youtube Valuasinya Di Angka 3T Dan Yang Perlu Saya Cermatin Disini Siapa Saja Atau Bisa Dikatakan Apa Anak Anak Perusahaannya Di Belakang Dari Rans Entertainment Poin Utama Yang Bisa Di Perhatikan Dan Dicermatin Menurut Saya Dari Kecerdasan Dari Rafi Adalah Saat Ini Exposure Dia Luar Biasa Bahkan Saya Bisa Mengatakan Salah Satu Influencer Atau Artis Yang Terjun Di Youtube Yang All Out Itu Adalah Rafi Ahmad Dan Beliau Dan Dia Itu Bisa Dikatakan Tidak Berpikir Pendek Banyak Artis Yang Terjun Di Youtube Memakai Memakai Nama Dan Bahkan Hanya Satu Channel Banyak Yang Booming Tetapi Tidak Banyak Yang Seperti Rafi Dia Go To Youtube Tetapi Tidak Menggunakan Nama Se Rafi Ahmad Dia Bikin Nama Sendiri Dan Bikin Anakan Yang Lainya Itu Adalah Bukti Dari Kecerdasan Atau Jelinya Rafi Ahmad Menurut Saya Seperti Itu Nah Kalau Kita Cek Di Youtube Nya Sendiri Kita Cek Dari Youtube Rans Entertainment Disini Di Youtube Rans Entertainment Disini Ada Ini Adalah Ekosistem Dari Rans Entertainment Sendiri Ada Rans Musik Ada Power Rans Girls Rans Animation Rose Rans FC Rans Sport Timen Boon Lifetime Boon Lifetime Rans Esport Dan Rans Basketball Kalau Dari Berita Yang Ada Disini Nah Ini Beritanya Dari Swa.co.id Dimana Beberapa Bisnis Yang Dimiliki Selain Youtube Adalah Olahraga Rans Nusantara Rans FC Tadi Basket Rans Pick Basketball Dapur Rekaman Run Music Atau Run Music Lalu Rumah Produksi RA Picture Rans Animasi Dan Selain Raffi Juga Melakukan Investasi Di Perusahaan Audio Noise Hotel Bahkan Saat Ini Raffi Juga Berencana Membuat Kebun Binatang Rans Carnival Zoom Ini Salah Satu Bentuk Atau Terobosan Atau Bisa Dikatakan Lini Bisnis Tambahan Yang Dibangun Oleh Rans Entertainment Kita Menelisik Dulu Dimana Pendapatan Dari Youtube Nah Ini Hanya Kalkulasi Paling Rendah Teman Teman Bisa Cek Di Social Blade Ini Beberapa Tadi Youtube Dari Rans Saya Cek Rans Entertainment Rans FC Rans Basketball Run Music Rans RA Picture Rans Animasi Power Rans Power Rangers Power Rans Girls Rans Sport Time Boone Lifetime Dan Rans Esport Dari Semuanya Ini Bisa Dikatakan Pundi-pundi Paling Besar Memang Dari Rans Entertainment Sediri Dengan Pendapatan Estimasi Terendah Tiap Bulannya Mendapatkan 18.000 Dollar Ini Paling Rendah Posisi Paling Pendah Ini Hanya Dari AdSense Belum Dari Endorse Belum Dari Iklan Juga Belum Dari Produk Yang Masuk Juga Nah Itu Hanya Dari Yang Namanya Youtube Dan Ini Estimasi Terendahnya Terendahnya Minimal Mendapat Sekian Kalau Kita Total Tadi Itu Bisa Dikatakan Kurang Lebih 300 Juta Terendahnya Dan Ini Hanya Dari Lini Bisnisnya Yang Ada Di Youtube Ekosistem Yang Ada Di Youtube Rans Sendiri Belum Dari Yang Lain Ada Beberapa Bisnis Yang Tidak Ada Contoh Ini Tadi Rans Beauty Rans Beauty Tidak Ada Tidak Ada Youtubenya Dan Ini Produk Kecantikan Produk Kecantikan Jadi Mereka Membuat Brand Sendiri Namanya Rans Beauty Ada Produk Produk Dan Pasti Itu Akan Menghasilkan Cuan Yang Lebih Banyak Juga Dan Beberapa Hal Lainnya Contoh Raffi Membuat Klub Bola Klub Bola Rans FG Pendapatannya Ini Memang Tidak Segera Dengan Pengeluaran Dari Suatu Klub Bola Tetapi Klub Bola Ini Besar Untuk Di Indonesia Masih Dari Sponsorship Belum Dari Penjualan Jersey Dan Yang Lainnya Sama Juga Dengan Basketball Kalau Mengandalkan Penonton Dari Dua Ini Memang Bisa Dikatakan Belum Mempunyai Fanatik Atau Sporter Sporter Fanatik Yang Ada Jadi Masih Belum Untuk Bisa Dikatakan Tergantung Kecuannya Disitu Menggantungkan Menggantungkan Kecuan Disitu Itu Belum Ada Cuman Poinnya Adalah Ini Semua Adalah Pondasi Yang Trans Entertainment Bikin Memang Ini Bisa Dikatakan Kalkulasi Atau Perhitungan Paling Rendah 300 Juta Itu Nothing Mungkin Bagi Seorang Rafi Ahmad Tiap Bulannya Mungkin Dia Juga Sekali Shooting Dapat Segini Pun Bisa Aja Tapi Disini Saya Melihatnya Valuasinya Ini Akan Terus Berkembang Akan Terus Bertambah Dimana Semua Channel Ini Juga Pasti Bisa Dikatakan Akan Dimanage Terus Dan Pastinya Ini Akan Terus Membuat Tinggi Itu Yang Jadi Bisa Dikatakan Fokus Kita Kalau Saya Melihat Dari IPO Rans Indu Sendiri Adalah Bagaimana Cara Pikir Dan Pola Pola Pikir Atau Mainset Dari Seorang Rafi Ahmad Jadi Kalau Ditanya Apakah Menarik Rans Mau APO Ya Kembali Lagi Ketadi Ada Tiga Poin Kalau Dari Saya Pribadi Adalah Berapa Porsi Mereka Yang Dia APO Lalu Kedua Adakah Contoh Waran Dan Yang Ketiga Adalah Siapa Underwater Karena Dari Situ At least Kita Bisa Melihat Kinerja Atau Pergerakannya 3-6 Bulan Kedepan Dari IPO Rans Nya Sendiri Tapi Dari Segi Bisnis Jangan Berharap Cuan Cepat Dari Perusahaan Ini Tetapi Kita Melihat Terutama Buat Teman Teman Yang Sudah Berkecimpung Di Dunia Media Dunia Entertainment Melihat Exposure Raffi Yang Masih Oke Raffi Dan Keluarga Terutama Yang Masih Oke Ini Akan Menjadi Bisa Dikatakan Fondasi Untuk Kedepannya Saya Melihat Seperti Itu Dan Mereka Bisa Dikatakan Dia Tidak Hanya Tergantung Dengan Satu Income Saja Itu Dari Segi Bisnis Jangan Berharap Cuman 1-2 Tahun Kita Mikirnya 4-5 Tahun Kedepan Mungkin Baru Terlihat Baru Dan Itu Pun Masih Kecil Terutama Di Sektor Medianya Sendiri Terutama Di Youtube Itu Mungkin Jadi Sangat Menarik Untuk Menginguti Proses Dari Rans Entertainment IPO Ini Terutama